Diharapkan dengan kehadiran JPO ini, ini bisa memberikan pengalaman baru orang untuk bisa menyeberang dengan aman dan menyenangkan. Ini yang seringkali orang menyeberang suka takut, karena baik secara fisik bangunannya itu kadang mengkhawatirkan dan juga faktor keamanannya seringkali tidak terjamin. Itu sebabnya JPO penting didesain dengan baik, bersih dan terang dan bisa diawasi, transparan. Kedua adalah menjadi elemen estetika kota yang mempercantik keindahan asetektur kota, sehingga keberadaan JPO itu jangan apa adanya. Ini menjadi poin baik bagi kehadiran ruang publik, itu harusnya dibuat sebaik mungkin, sehingga asetektur kota secara keseluruhan itu akan menjadi baik. Tidak hanya Transjakarta sebenarnya, kehadiran JPO yang baik itu juga untuk seluruh transportasi publik yang ada, baik Transjakarta, MRT maupun juga LRT. Bagaimana caranya untuk bisa hadir JPO dengan baik? Tentu didahuluh dulu dengan membenahi menata pedestrian-pedestrian yang ada. Percuma membuat JPO bagus, tapi pedestriannya masih berantakan. Jadi kenapa ini hadir? Karena ini tidak terpisahkan dengan penataan pedestrian Sudirman, sebagian Sudirman sampai nanti ditamperin. Itu supaya ini menjadi kesatuan yang baik, orang nyaman dan aman di pedestrian, setelah naik Transjakarta maupun MRT, tapi juga untuk menyebrang, melakukan perpindahan moda dan seterusnya, dia berjalan dengan nyaman dan aman. Saat mendesain, saya dan tim tidak pernah terpikir akan menjadi satu landmark atau ikon. Yang kami pikirkan hanyalah bagaimana bisa menghadirkan satu desain yang menarik, yang baik, yang bisa disembangkan untuk kota Jakarta. Dan ini menjadi pemicu untuk JPO-JPO lain bisa dibenahi karena akan memberikan pengalaman baru pada warga dan memberikan rasa aman dan nyaman.